Direktur Pemakaman Militer Israel David Oren Baruch memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengatakan pihaknya telah mengeburkan militer dalam jumlah besar. Pengakuan David Oren Baruch ini muncul di tengah adanya dugaan militer Israel menyembunyikan data jumlah kematian tentaranya dalam perang melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle Senin 20 November, David Oren Baruch mengakui telah menguburkan setidaknya 50 tentara Israel dalam 48 jam. Dengan demikian tentara Israel dimakamkan setiap 1 jam hingga 1,5 jam di pemakaman militer setiap harinya. Adapun pengakuan Baruch ini sangat kontras dengan klaim jurubicara militer Israel Daniel Hagari dan pejabat militer Israel lainnya. Menurut penghitungan resmi militer Israel, sejauh ini lebih dari 60 tentara Israel telah tewas dalam perang terbaru di Gaza. Namun bukti yang terdokumentasi dari Hamas di Gaza menunjukkan bahwa jumlah tersebut pasti jauh lebih tinggi. Ratusan tank Israel dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi target dan dihancurkan, seluruhnya atau sebagian, oleh pasukan Brigade Is'eddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan 29 kendaraan militer Israel hanya dalam satu hari. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!